Intro Kamar dagang dan industri Kabupaten Batubara menyalurkan bantuan beras kepada sejumlah warga di Desa Titiputi kecamatan 50 pesisir Kabupaten Batubara sekaligus mendengarkan langsung keluhan warga Intro Pada kegiatan ini berkumpul warga di Balai Desa, Desa Titiputi Dihadiri Kepala Desa, Desa Titiputi, Tim Oka Faizal Berbagi Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Batubara Harun Sah, Kepala Desa, Desa Titiputi mengatakan terkait keluhan warga di mana ketika musim hujan atau air kiriman datang banjir menggenangi areal perkebunan warga padahal sebagian besar warga mengandalkan hasil perkebunan Kepala Dinas Perikanan dan Perternakan Kabupaten Batubara Antoni Ritonga, selaku pembina desa-desa Titiputi menuturkan salah satu kewajiban pembina desa adalah mendengarkan keluhan masyarakat terkait keluhan yang ada perlahan akan dibenahi satu persatu Desa Titiputi ini sebagai desa binaan saya pada hari ini bekerjasama dengan tim Kadin Berbagi turun bersama-sama mendengarkan keluhan, keluh kesah masyarakat kemudian juga kita berbagi berupa bantuan beras mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kemudian dari hasil apa tadi dengan Pak Kepala Desa untuk selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi desa tadi juga sudah disepakati bakal kita turunkan alat berat untuk membersihkan saluran yang ada di desa Titiputi ini Koordinator Kadin Berbagi Burhan Soleh didampingi Loli Sastra mengatakan bahwa desa Titiputi menjadi desa ke-95 dalam program Kadin Berbagi dalam program ini Kadin Batubara rutin menyalurkan bantuan beras dan di samping menyalurkan bantuan Kadin Batubara juga menampung aspirasi setiap warga mendengar keluhan dari warga untuk segera diselesaikan permasalahannya ya hari ini Alhamdulillah kita Kadin Berbagi binaan langsung dari Pak Haji Oka Pajal bersama Pak Kadis perikanan dan peternakan Kabupaten Batubara selaku pejabat yang menanggung jawab di desa binaan di desa Titiputi ini desa Titiputi ini untuk Kadin sendiri adalah kunjungan ke desa yang ke-95 dari 151 desa Sekopaten Batubara ini sudah desa yang ke-95 sebagaimana amanah dari Pak Oka Pajal sendiri kita akan mengunjungi 151 desa semuanya untuk berbagi menyerap aspirasi warga dan masyarakat untuk hari ini tadi kita berikan puluhan karung beras kepada fakir miskim, kaum duafa, lansia, janda ada yang kita berikan tadi kumpul di kantor balai desa dan ada yang kita serahkan langsung secara dor-todor terima kasih telah bersama kami demikian Bisa News melaporkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!